Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan membuat seblak ya sahabat Cara mudah membuat seblak Ini saya membuat seblak goreng ya tanpa kuah Sesuai selera saja ya sahabat Mau dikasih kuah tanpa kuah Dengan 2 ceker dan bisa ditambahkan sayuran Nah bagaimana cara pembuatannya Mari kita simak videonya Langkah pertama Masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan atau di blender ya sahabat Bumbunya ada di layar Untuk satu porsi ya sahabat Kita masukkan Simak videonya Setelah bumbu sudah masuk semua Lalu kita tambahkan air Lalu kita masukkan sosis dan baso Nah sahabat Nah sahabat kita aduk-aduk dulu saja ya sahabat Dan ini saya sambalnya Lupa Lupa sahabat Lupa sahabat Sabenya Kita masukkan dulu ya sahabat Sabenya Cara membuat seblak Sangat mudah ya sahabat Ini caranya Lalu kita masukkan satu butir telur Setelah masuk telur Setelah masuk telur Sahabat bisa masukkan sawi Kol Juga bisa ditambahkan kuat Sesuai selera sahabat Lalu kita masukkan cek air Mudah kan sahabat Cara membuat seblak pedas Jika video ini bermanfaat Silahkan Anda bagikan Cocok banget Untuk ide usaha ya sahabat Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus mendukung channel ini Nah sahabat Setelah diaduk-aduk Kita langsung Ditempatkan Ini Dua ceker Dengan kerupuk Sesuai selera sahabat Intinya bisa ditambahkan kuah Ditambahkan sayuran Jadi Seblak Pedas Mantul Selamat mencoba Sekian Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Untuk para sahabat Sabar baik channel Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba selamat menikmati